Sementara itu bocah yang disekap dan dianiaya ayah tirinya di Bogor, Jawa Barat menjalani pemulihan trauma. Sedangkan pelaku mengaku kerap menyiksa anak tirinya lantaran kesal korban dinilai jahil dan nakal. Polisi kembali memeriksa ayah penganiaya anak tiri di Mapolres Metro Depok, Jawa Barat. Menurut pengakuan tersangka, ia kesal lantaran anak tirinya dinilai jahil dan nakal. Tersangka juga emosi karena korban bertengkar dengan anak kandungnya. Sementara itu korban yang masih berusia 8 tahun masih menjalani pemulihan trauma. Memang kalau terlihat dari pelaku, pada saat kita tanyakan kemarin, dia pelaku bilang bahwa itu spontanitas ya, dia bilang bahwa dia kesal karena anak kandungnya yang masih bayi dilakukan seperti itu oleh korban. Sehingga kemudian membalasnya. Nah, pada saat kita bertanya kenapa harus diikat pada saat Senin pagi, pada saat si suami dan istrinya ini kerja, si pelaku bilang bahwa ya biar nggak melakukan lagi, sehingga saya ikat. Tapi itu sampai malam ya, sampai malam dengan kondisi rumah listrik mati, token habis, sehingga kira warga bersama anggota polosnya kemudian menolak rumah tersebut. Sebelumnya warga Bojong Gede Bogor, Jawa Barat, mengerbek sebuah rumah kotrakan yang ditinggali tersangka dan korban. Warga mendapati korban disekap dengan kaki dan tangan terikat. Sementara tubuhnya penuh luka memar dan luka bakar akibat disetrika ayah tirinya. Tetangga korban mengaku curiga karena kerap mendengar suara rintihan dari rumah korban. Korban juga sering datang ke rumah tetangga untuk meminta makan. Saat penganiayaan terjadi, ibu korban sedang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ainyus melaporkan.